Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim Sobat sekalian kita kemarin melihat dengan seksama pernyataan dan narasi dari Bapak Prabowo Subianto diantaranya yang ingin kita berikan analisis adalah soal biaya pendidikan yang hari ini sedang kontroversi di Indonesia khususnya di berbagai kampus-kampus ternama karena UKT yang terlalu tinggi hingga kenaikan yang ratusan persen nah ini menjadi satu titik temu antara kebutuhan masyarakat dengan terhadap pendidikan dengan biaya yang melonjak begitu tinggi sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden nah jangan kemudian hari ini kita apa namanya ya sepenuhnya mengatakan bahwa soal kenaikan biaya pendidikan ya di kampus-kampus gitu kan ini adalah soal Prabowo tidak tetapi ini masih soal Joko Widodo nah apakah nanti akan diteruskan oleh Prabowo Subianto tetap UKT yang mahal gitu kan tetap biaya kampus yang begitu tinggi gitu kan sementara pendapatan masyarakat kita itu masih rata-rata di bawah ya karena memang semangatnya berbeda sobat ya kalau kita lihat di pedesaan misalnya yang semangat untuk melanjutkan pendidikan itu justru teman-teman adik-adik yang lahir dari apa ya orang tua yang tidak mampu kurang biaya sementara adik-adik peserta didik yang kemudian lahir dari ayah ibu yang punya segalanya itu cenderung ya kebanyakan ini itu tidak semangat untuk kuliah untuk melanjutkan study di perguruan tinggi nah ini satu persoalan bahwa kesadaran di tengah-tengah masyarakat yang hari ini justru mendominasi kesadaran pendidikan tentunya yang mendominasi anak didik kita itu ada di posisi orang tua yang kekurangan biaya ya artinya pendapatan mereka gitu-gitu aja sementara kebijakan-kebijakan kemendikbud yang kemudian menaikkan UKT yang hari ini terus didemonstrasi didemo oleh mahasiswa gitu kan di berbagai perguruan tinggi ini harus menjadi perhatian penting nah soal Jokowi sebagai kepala negara ini juga perlu kemudian mengingat bahwa situ dulunya di apa diakini akan memihak kepada Wong Cilik gitu tetapi sekarang situ sebagai presiden ini dipertanyakan kok selalu naikin harga bahan pokok kok selalu naikin biaya-biaya pendidikan di perguruan tinggi sementara situ gak mampu menekan sebagai presiden gitu kan nah sobat kita lihat bagaimana sebenarnya Prabowo Subianto menanggapi biaya pendidikan yang mahal pertama kita perlu ajungin jempol kemarin Pak Prabowo itu mengatakan dengan tegas lugas bahwa biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara tetapi satu hal bahwa negara itu punya tanggung jawab regulasi ya terhadap proses pendidikan di Indonesia kalau regulasi undang-undang tentang pendidikan ya tidak memenuhi unsur keadilan maka barang tentu tanggung jawab negara terhadap pendidikan itu bisa dinilai gagal meskipun memang ada kalimat biaya pendidikan adalah tanggung jawab negara nah sekali lagi kalau kita melihat ke bawah gitu kan tetap kita punya tanggung jawab moral sebagai umat Islam misalnya bahwa mantaroka waladahu jahilan fakana kulludham bin fa'alahu alaihi bahwa kalau orang tua itu membiarkan anaknya tidak berpendidikan yang baik hidup dalam kebodohan sepanjang hidupnya gitu kan tidak tahu beribadah tidak tahu sholat tidak bisa ngaji maka semua dosa yang dilakukan anak itu akan ditangguhkan nanti dosanya ditanggungkan dibebankan kepada kedua orang tuanya yang melakukan pembiaran terhadap tanggung jawab pendidikan terhadap anak-anaknya nah itu itu penting nah jadi pemerintah itu lebih kepada regulasi saja kalau kemudian ada yang memberatkan kita kan dari dulu ada istilah biasiswa dan lain sebagainya maka pemerintah ikut andil dalam menopang atau memberi bantuan dana pendidikan yang bagi mereka bagi orang tua yang tidak mampu tentunya secara ekonomi nah kemudian yang kedua Prabowo Subianto dengan tegas dalam narasi bersama salah satu host di TV One beliau mengatakan bahwa harusnya pendidikan biaya pendidikan itu gratis gitu dan Prabowo bertekad akan mengusahakan akan berjuang untuk kemudian memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang hari ini tinggi kalau perlu nantinya akan dibikin gratis gitu nah oke biar tidak terlalu panjang lebar saya menyampaikan informasi tentang bagaimana Prabowo Subianto menyikapi apa ya UKT yang hari ini sedang di demo di berbagai universitas ternama kita simak cuplikan dari dialog terbuka antara dialog publik antara host TV One dengan Prabowo Subianto berikut ini biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara dan seharusnya memang gratis SD SMP SMA sekolah kejuruan dan sebagainya kalau untuk khusus program tinggi tentunya ini harus bagi mereka yang lulus ujian akademis untuk masuk program tinggi iya kan itu menurut saya harus tidak boleh ini terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat uang APBN itu tidak boleh biayanya tinggi kalau bisa biayanya sangat minim kalau perlu ya gratis pendidikan dan ini kita harus hitung dan saya kira kita harus kerja keras untuk mencapai itu oke kawan-kawan yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah S.A.W kita beralih ke informasi soal Pil Gup Pilkada DKI Jakarta pemilihan gubernur DKI daerah khusus Jakarta ini ada informasi yang pertama ini maju Pilgub Jakarta relawan tunggu aba-aba Anies Baswedan ini sudah barang tentu karena kemarin bocor bahwa ada salah satu partai besar yang akan mengusung Anies Baswedan untuk kembali berkontestasi di Pilkada Jakarta Pilgub pemilihan gubernur Jakarta 2024 ini tantangan tentunya bagi seluruh relawan di Jakarta untuk kemudian sejauh mana nantinya akan membuktikan bahwa euforia perubahan bahwa pejuang perubahan di Jakarta itu masih ada kalau kemudian tidak bisa membuktikan para relawan tidak mampu mengangkat atau memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta terhadap Anies Baswedan yang akan diusung oleh sebuah partai yang luar biasa di Jakarta maka ini akan menjadi bias nantinya bias politik bahwa soliditas kekompakan loyalitas relawan yang hari ini menunggu aba-aba Anies Baswedan di Pilgub Jakarta ini tidak pantas dikatakan penuh dengan semangat misalnya atau sudah mulai retak setelah kemudian kemarin alami kekalahan di Pilpres 2024 nah itu jadi majunya Anies Baswedan ini ditunggu aba-abanya oleh relawan di Jakarta kemudian partai apa sih sebenarnya yang hari ini greget untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta yakni Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta PKS PKS Jakarta ini yakin hakul yakin positif akan kembali mengusung Anies Baswedan maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 ini hanya tinggal menunggu partai untuk kemudian berkoalisi ini sudah punya satu tiket atau satu rekomendasi dari DPW PKS Jakarta Anies Baswedan hanya tinggal menunggu partai apa lagi yang kemudian akan merapat mungkinkah Partai Keadilan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Cak Imin atau mungkin PDI Perjuangan yang hari ini sudah rasanya rasanya ini akan sangat sulit untuk kembali bisa harmonis hubungannya dengan Presiden Jokowi nah maka yang menjadi antitesa pemerintahan Jokowi selain Anies Baswedan hari ini adalah PDI Perjuangan tentu itu sudah sangat maklum apalagi kemarin Presiden tidak diundang di beberapa acara penting PDI Perjuangan Maka itu sudah cukup bukti buat publik untuk menilai bahwa kontestasi pilkada di Jakarta ini akan sangat seru apabila kemudian PDI Perjuangan bisa bersatu dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa mengusung tema perubahan dimulai dari ibu kota mantan ibu kota mantan ibu kota Jakarta nah sobat ini patut untuk kita tunggu kejutan berikutnya apakah akan ada partai yang berkoalisi sepenuh hati bersama Partai Keadilan Sejahtera bersama DPW PKS Jakarta untuk satu arah satu tujuan kiblat bersama kiblat perubahan dengan bersama-sama mengusung dan memenangkan Anies Maswedan sebagai Gubernur DKJ 2024-2029 kemudian kita lihat bagaimana kabar dari kemarin ada kalau bahasa di media itu mengosongan Kampung Bayam tetapi kalau bahasa yang agak sedikit kritis itu penggusuran penggusuran warga yang sudah kerasan di Kampung Bayam sudah ada di perumahan situ kampung yang dibangun oleh Anies Maswedan dengan baik nyaman tentram bikin warganya bahagia maju kotanya tetapi sekali lagi Jakpro mengklaim bahwa pengusungan Kampung Bayam itu sudah dilakukan secara humanis mau humanis mau manusiawi atau lebih daripada itu istilah keberangkali ada istilah lain gitu kan yang namanya pengusungan sebuah kampung yang sudah dibangun dengan hati dan dibangun oleh keringat masyarakat ya dengan penuh apa ya perjuangan yang luar biasa itu namanya tidak humanis sama sekali barangkali begitu nah karena publik menilainya berbeda gitu kan khususnya staf khusus di era gubernur Anies Maswedan gitu beliau-beliau staf khusus ini memberi komentar bahwa itu tidak betul bukan humanis ya sejatuhnya itu adalah bahasa kasarnya penggusuran gitu ya istilahnya aja biar kemudian media darling daripada apa namanya kekuasaan ya yang dipimpin kebetulan hari ini PJ hero-hero budi budi-budi heru ya nah ini istilahnya pakai penusongan tetapi sekali lagi mari kita berpikir lebih jauh gitu bahwa masyarakat Indonesia lahir di Jakarta lahir di Indonesia satu tumpah tanah satu bahasa satu nusa dan lain sebagainya kenapa selalu harus diasingkan kenapa harus selalu di nomor tujukan sementara pertanyaan berikutnya siapa nanti yang akan menempati kampung bayam gitu apakah akan ngimpor manusia gitu kan akan mengimpor manusia dari China atau dari mana kita bisa lihat nanti beberapa bulan ke depan bahkan setahun ke depan akan siapa yang akan mengisi ruang nyaman di kampung bayam yang dipersembahkan oleh Anies Baswedan ketika menjadi gubernur ya kemarin gitu nah kemudian ini juga ada kalimat yang asyik gitu dari relawan Anies Baswedan gitu kan soal Pilgub Jakarta yang hari ini sudah mulai informasinya udah ke grassroot bahwa Anies akan diusung oleh DPW PKS Partai Keadilan Sejahtera nah relawan mengatakan bahwa Anies itu perlu menang di Pilgub Jakarta untuk apa ya sebagai bekal maju di Pilpres 2024 nah ini penting jadi satu catatan demokrasi jadi biar nanti Anies buktiin dulu gitu kalau di Jakarta mampu melakukan perubahan gitu perubahan yang dari Jakarta yang hari ini kembali lagi ada label-label penggusuran ya pengosongan pemindahan dan lain sebagainya itu kembali lagi kepada Anies yang bisa merangkul semua kalangan di Jakarta nah perubahan dari beberapa sektor ya di ke pemerintahan Jakarta relasi antara hubungan masyarakat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta gitu kan ini akan menjadi percontohan tentunya bagi masyarakat di luar Jakarta dan ini menjadi tawaran politik yang enak yang ekonomis gitu kalau kemudian nanti Anies mampu membuktikan bahwa dirinya benar-benar bisa memberi nuansa perubahan yang lebih baik untuk warga Jakarta nah maka perlu menang kata relawan biar nanti di Jakarta gitu kan menang di Jakarta maka kemudian kemenangan di Jakarta kemudian apa konsep perubahan yang diperjuangkan Anies Baswedan gitu dapat dibuktikan satu-satu satu demi satu gitu kan di Jakarta maka positif ya insyaallah Anies akan mudah untuk kemudian maju atau diusung oleh partai nantinya 2029 nanti nah jadi maju di Bidpres 2029 kalau kemudian Anies menang di Pilgub Jakarta 2024 semoga barokah semoga manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih